Terbangkan diriku Kursaya seribu biar detik menjadi Saatku tiada Tuhan Jaga dia untukku Selamanya ku ada Mencipta syurga bersama Menyayangi, mendampingi dia Assalamualaikum Kursalam, kat mana tu? Shanna dekat Kuala Kangsa dah ni Ikut jalan lama Ikut jalan lama? Kenapa tak ikut airway je? Jalan jam Dengan cita ada aksiden Itu yang Shanna menyimpang ke jalan lama ni Awak sorang ni ke? Ya Mereka semua dah tersangkut dekat depan tu Masih baiklah Shanna sempat mengelak Nampak gayanya Shanna lah yang sampai dulu Eh, tak payah nak senang sangatlah Kau bawa kereta tu hati-hati Ingat, orang kat sini rindu Shanna ni dari Penang dah rindukan Faiz Dah, bawa kita tengok Malang ni kita jumpa Saya baru sampai dah ni, baru masuk rumah Baiklah Assalamualaikum Waalaikumsalam Terhenti mengiring iklim Tenanglah juhai cimuah Di bawah tulus doa Nah, ini untuk abang Ini untuk akak Okey Cantik tak? Ya Ya Cantik Ada pelajar ni? Ya Selalu nak SPM, bang Saja je buat kerja ni Nak cik duit lebih, nak beli buku Baiklah 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 Banyak ni bang, RM10 je minta tadi Eh, tak apa, simpanlah Eh, tak apa, tak apa, bang Saya tak biasa minta duit orang Tak apa, simpan je Yang lebih itu buat beli tu Kamu tahu mahal tu Simpan je Oh Terima kasih, bang Kak Eh, Adik Ambil ni Anggap jenis sebagai hadiah daripada kami Hadiah Tak apa kak Hadiah saya bukan jadi saya Tak apa, tak apa Tak apa, tak apa Okey Nama Adik siapa? Nama saya Armel Armel Aisyah Tidak Kayu Kayu Encik Kayu Dah lewat sangat dah ni. Tak boleh balik lagi ke? Tak ada pun. Relakslah bro. Baru pukul sepuluh. Tuan-tuan ada pergi lepak dengan kawan-kawan dia ke? Taklah, tak kisahlah. At least call aku. Beritahu aku tak suka macam Rizal. Aku risaulah. Hah? Bro, fikir positif. Kau ni suka sangat pergi bukan-bukanlah. Jas. Halo. Assalamualaikum, Jas. Dahlah dah, saya di depan rumah ni. Saya tunggu Shana tak boleh balik. Ziz. Eh, kenapa ni? Ziz, kenapa? Ziz? Hah? Shana... Oi. Eh, kenapa Neziah cakap dengan aku? Shana... 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 Shana kenapa? Shana... Saya tak peduli. Hitam ke putih? Papa dan Mama setuju ke tak? Melah buat keputusan. Cakap itu biar beradab sikit. Kak Mini siapa? Sudah tentu saya tahu. Kamu berdua ibu bapa saya. Tapi tak semestinya Papa dan Mama berhak tentukan cita-cita Mel dan halang Mel. Ya, betul Mel. Papa dan Mama bukannya nak mengongkong anak sendiri. Boleh tak Mel bawa berbincang dulu? Beritahu Mama dan Papa. Sekurang-kurangnya hormatlah kami berdua. Dah lambatlah, sayang. Nak bawa bincang apanya? Dia dah buat keputusan dia sendiri? Sebenarnya, Mel. Mel cuma harap satu saja. Mel nak Papa dan Mama harus turun Mel pergi. Itu pun kalau Papa dan Mama tak nak metak kandas di sana. Maaf, Papa dan Mama. Zin. Mari ini anak-anak. Katak Quantum. Bagaimana nak nak yetasnya口an daripadaowania? saya akan terkirakan sepenuhnya cari saya. Ada yang lebih đo ie. Bagaimana apabila saya kita percaya dengan situ? Yang lebih שהgarde. Zil, jomlah kita turun. Takkan kita nak duduk di sini saja? Aku tak ada kekuatan, Zat. Ini bukan soal kekuatan, Zil. Tapi kenyataan. Kau kena berani tima kenyataan. Kau kena tak habis macam mana? Setiap hari hidup pasti akan mati, Zil. Cepatlah terlambat. Itu kerja Tuhan. Aku tak sanggup. Aku tak sanggup. JAS, buat apa di sini? Sepatahnya JAS yang kena tanya. Kau orang, buat apa tunggu di sini? JAS. Kenapa saya tak masuk? Mak Ayah Asyana tanya. Dia masih trauma lagi. Bagi masa sikit, ya? Bagaimana? Selesai dah? Perf Morton dah selesai. Tengah tunggu band mayat. Mereka nak kembunikan pagi esok juga. Banyak permainan ni? Banyak permainan lagi. Tengah nak. Ada pelatang ni? Tengah, ada tempat lagi. Tengah. Tengah! Tengah. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buru pindah sini kah? Eh taklah. Kita orang dah setahun dah duduk sini. Tak berasal ini ya? Banyaklah kau punya setahun. Kita orang buku pindah, cik. Nipu saja ini. Eh matilah kita orang percaya. Kita kejut juga. Janganlah marah. Gurau saja. Saya Azad. Zil. Hai. Shanna, yang ini baru saja. Awak mereka cikgu? Ya. Kita orang bersama lagi? Banyak. Kita orang minta diri dulu. Okey. Selamat berkenalan. Apa yang berangin, ah? Eh apa yang sibuk bawa kopi langsung? Baiklah. Sedap sedikit. Tolong hantak, tak Startah. Eh ada orang nak tangan. Mereka orang cakap ada orang main daripada Kak. Awak jangan ambil dah ni. Habis, pergi. Ahmad nak ucapkan Taniah lah pada Nazlin. Selamat pergantin baru. Lama sangat tak jumpa. Tahu-tahu sekarang dia jadi istri orang dah. Itulah bang sebenarnya. Plan nak datang awal. Tapi yalah, Profesor Madia kita ni duduk sibuk je kan? Lewat sikit. Tak apa. Janji hampa main. Kalau hampa tak main pun tak senang juga kan? Zil. Ni yang kenal dah Pakcik Zahirin dengan Makcik Razikah ni mereka berdua ni kawan baik dengan arwah Mak Han dulu. Saya tak kenal pula. Dah besar panjang dah. Rasanya lama betul bang saya tak jumpa dia. Zil umur 12 tahun dah tak ada. Kecil. Sekarang dah besar panjang. Mana nak kenal saya? Cepat betul masa berlalu. Dulu orang kata beringus lagi. Lah ni dah bujang tu. Itulah mula-mula dapat abang jemputan tu ingatkan dia yang kahwin. Rupanya majlis adik dia. Adik dia sampai suruh jodoh dulu. Sebelah saya ni bila pula? Suruh dia tak sampai ni dia lambat sikit. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Saya pergi ambil nasi sekejap. Ya ya ya. Habis ayah minumlah. Bagi-bagi Makcik yang ayah. Bagi Makcik yang ayah. Oh eh. Minumlah ayah. Apa abang? Tak jadi kahwin? Kenapa? Makcik yang ayah. Makcik, Pakcik. Nintur bawah dululah. Adik ajar sikit. Lagu ni dulu Zil tu pernah bertunang. Buat majlis adik-adik saja. Jemput orang-orang yang dekat-dekat saja. Habis itu bang, kenapa tak teruskan? Tunang dia cari orang lain ke? Bukan lagu tu. Umur tak panjang. Bila mereka nak merancang kahwin, tunang dia kemalangan. Meninggai. Yalah. Lima tahun dia merana. Berbuih mulut seorang kahwin. Tak mahu je. Habis itu bang, takkanlah nak biarkan dia memujang sampai tua. Tak kahwin-kahwin. Ya, Zil tu anak lelaki saya. Itulah seorangnya. Kakak dia, adik-adik semua dah kahwin. Memanglah teringin saya nakkan melantu perempuan kalau boleh. Tapi tak apa lah nak buat lagu mana. Biar pilah. Dia patut hidup mereka sendiri. Zil tu kerja apa dekat Kulombor, bang? Zain. Zain. Abang. Ui. Dia punya renung lama tu. Nak bersara awalkah? Ada rancangan? Kenapa kelah Abang ni merepek sampai ke situ pula? Yalah. Kalau rasa dah letih nak mengajar tu, bagus juga. Ada jugalah orang nak jaga di rumah ni. Ini Abang. Anak Abang Iqbal tu. Yang apa nama budak tu? Zil Faizrul tu. Abang tengok dia baik ke tak? Tengoklah bapak dia. Abang Iqbal tu. Pandai dia mendidik anak-anak dia. Semuanya berjaya. Kan? Itulah. Abang kagum betul. Sejak arwah isteri dia meninggal, semuanya dia jaga. Tak salah kan kalau kita rapatkan silaturahim? Hai. Ini kanan-kanan ni macam ada agenda je. Memanglah ada. Ini saya tengah susun strategi lah ni. Oh, strategi. Ini profesor punya strategi lah. Apa ni? Saya banyak kerja lah, Abang. Ya, Abang. Abang Jodi. Tak boleh apa-apa nanti kau. Okey, Assalamualaikum. Eh. Kau berjumpa dengan Abang kau ke tadi? Bukul lepas. Dia okey? Okey, cuma tak sihat sikit. Abang aku tu biasa. Eh, kau jangan buat muka macam Raziel. Suspen aku. Kalau Abang kau tak sihat, kau kena... Eh, dah, dah, dah. Itu jauh sangat aku fikir tu. Bukan. Abang aku sekarang dia... Tengah nak... Nak cari jodoh untuk aku. Cari bakal ini untuk aku. Aduh. Malah aku cakap pasal ni. Dah, kau masuk tidur lah. Senang nak peluang yang sering. Kau tidur awal. Wah. Malaysia is so fresh. Mel. Ah, Mel. Hah? Sudah-sudahlah kau nak selfie. Takkan sampai sini pun nak selfie juga. Amboi, marah. Aku cakap dengan kau, kan? Aku cakap dengan selfie. Aku tengah cek line ni. Eh, polo je. Eh, ke kau terkejut tukar cuaca? Hah? Aku cakap dengan cuaca, usah pula. Mel. Kalau susah sangat, jomlah kau banding dengan aku je lah. Nak? Tak nak. Helo, my little froggy. Oh, my big body. Ya, ya. Oh, Allah. Kak Nas lagi rupanya, eh? Tak berubah. Silakan, Nas. Kalau tak, takkan nak adik abang yang cute ni, boleh tinggal dekat cikah aku sendiri, betul tak? Eh, ada je gadis yang kekalkan kegadisan diorang, walaupun duduk kat tempat orang. Oh, abang, kenalkan ni Daria? Kawan saya yang terbaik merangkap tempat rumah saya. Wah, tapi dia gelo-gelo sikit, kan? Haa, okey, okey, sorry, sorry. Daria, ni abang aku yang handsome, Ilhan. Hai, Daria. Hai. Eh, jom balik dengan kita orang sekali lah. Eh, takpe, takpe. Mak Daria dah onuh way tu, kejap lagi dia sampai lah. Daria tinggal dekat mana? Haa, ni abang, Daria tinggal dekat USD. Okeylah, Daria. Aku balik dulu, nanti apa-apa kau telefon aku tau. Ni, lagej jangan tinggal, apa-apa pun jangan tinggal. Ya. Kalau ada orang nak bunyi kau, kau telefon aku cepat-cepat aku kat tempat, taruh muka dia. Okey, kau perlu ambil diri, okey? Okey, abang, nak ke back mail, ya? Selamat tinggal. Okey, eh? Okey. Haa, ni, ni, ni. Kau nak tidur sini, kan? Tak, okey, abang, kembali lagi. Baliklah. Hei, apa lagi pun. Selamat tinggal, Mel. Kau gelaklah. Kau orang suka, kan, benda-benda macam ni? Alam. Bro, selama ni kau tak pernah mencari tau. Ini dah ada yang datang berisik tu, apa lagi? Kau sapu je lah. Zad, kau tahu tak? Aku baru jumpa dia orang sekali je tau. Tiba-tiba nak kenalkan aku dengan anak dia orang. Memang taklah. Maksud kau tahu lah orang tua bila bercakap berkias-kias. Kau dah suruh kena-kenal tu pun faham-faham je lah. Kau ni memang hebat lah, bro. Baru jumpa sekali, dia orang dah cair dah. Serius lah. Okey, okey, okey. Aku serius. Aku serius. Tak. Cepat, cuba kau fikir baik-baik. Selama ni, bapak kau tak pernah macam tu, kan? Aku rasa maknanya kali ni insting dia kuat pasal jodoh kau. Kau jumpalah dulu. Sedap ke hati bapak kau tu. Eh, susah lah, Zad. Aku tahu. Kau mesti tak dapat lupa arwah Aisana lagi, kan? Aduhai, bro. Kau kena terima hakikat sampai bila-bila pun dia takkan balik pada kau. Abang. Bapa dan Mama dekat dalam ke? Mestilah ada. Nak tunggu ke pulangan anak kesayangan dia orang ni. Tak payah nak pergi orang lah. Nah, beli apa pula. Betul apa Abang cakap. Okey. Masuk dalam nanti. Jangan lupa salam Mama dengan Papa tau. Tahu tak salam itu macam mana? Tahu? Macam ni? Cepatlah. Jom. Hai, perempuan bapak. Selamat datang ke rumah. Apa khabar, sayang? Mere sihatkah? Baik. Penat-penatlah, Pak. Minah nak naik atas syihat dulu. Okey. Minah pergi ke rumah. Oh. Maaf. Maaf. Maa naik dulu, Pak. Ma. Tidak. Cantik sungguh bahasa anak perempuannya, kan? Seperti baru semalam saja balik daripada versi. Dan aku hilang, hilang, dari cintamu, dari hidupmu, dari segala kalanya, dari cintamu, dari hidupmu, dari segala kalanya, milikku. Dan di mana kamu akan pergi? Ma, saya nak keluar sekejap ada kerja. Kerja minta sedekah. Ma, saya kerja ambil gambar. Bukannya minta sedekah di orang. Kerja Mel sekarang belajar. Tak lama lagi nak SPM, kan? Bukannya ambil gambar orang di tepi jalan seperti tak ada mak bapak. Ma, boleh tak sekali-sekala Mama faham apa yang Mel nak? Oh, Mama kena faham Mel. Selagi Mel di bawah jagaan Mama dan Papa, Mama rasa Mama tak perlu tunduk pada gendak Mel. Dan lagi satu, kalau Mel perlu apa-apa, tolong ya. Bincang dengan Mama dan Papa dulu. Jangan buat keputusan sendiri. Ma, Mel ini bukannya student-student Mama. Mama. Jadi Mama tak boleh layan Mel seperti mereka. Lagipun, Mama bukannya ada masa untuk Mel, kan? Okey, kita pergi. Hai. 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 Kebetulan Mel dah ada ini. Apa kata kita makan sebab hari ini Mama ada masakan-masakan yang spesial untuk Mel. Yakah? Apa? Apa warna? Dia baru saja keluar. Tak sisi dengan dia tadi. Tak ada pun. Inah. Boleh tak pakai elok sikit? Sakitlah mata Mama pandang. Salah ke? Why style? Oh, style. Belajar tinggi-tinggi ingatkan perangai itu elok. Rupanya hancur juga. Baiklah. Dahlah. Janganlah kita gaduh. Kita makan dulu, Mel. Nanti lepas makan, Papa nak bincang sikit. Apa lagi Papa nak bincang? Apa saja yang Papa dan Mama pilih untuk hidup Mel? Mel takkan setuju. Boleh tak jangan menjawab? Papa cakap sekarang ini boleh tak jangan menjawab? Kalau benda betul, salahkan Mel tegakkan. Dahlah. Jomlah kita makan. Mel. 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 Abah makan. Abah. Ya. Abah dah di luar sejuk-sejuk ke siapa? Abah ini bukan boleh tahan sangat. Sakit ini penat. Ini. Sudahlah. Ada Hang telefon, kan? Ada. Petang kemarin di Habak Leni, dia duduk ada dekat Amsterdam. Jauhnya. Ini lagu ini. Kalau dia balik, habis kerja, Hang telefon dia. Suruh dia balik. Ya? Abah. Abah tak salah duk paksa dia. Biap-pi lah kat dia. Nanti dia kahwin lah. Pandai-pandai lah dia fikir. Ya, dengar sini. Abah bukan paksa. Abah kesian dengan dia. Kakak-kakak. Hang pun dah kahwin. Abah teringin nak tengok dia kahwin sebelum abah tuk mata. Ya lah tu Abah nak tengok dia kahwin. Senang-senang sangat. Abah lah kahwin ni senang. Abah. Ya betul. Sebab ni dapat mak siang tau. Apa pula lagu tu? Mel? Boleh Papa masuk? Kalau Mel tak bagi pun mesti Papa masuk juga kan? Baby girl Papa kenapa tak nak duduk luar ni? Jomlah bual-bual dengan Papa dengan Mama. Papa nak dengar cerita pasal cik aku. Malaslah, Pa. Mama tu tak boleh habis dengan baby. Alah, biasalah Mel. Mama tu kalau baby, dia sebenarnya nak tengok Mel ni semakin baik. Itu saja. Mel ni jahat sangatkah, Pa? Siapa cakap? Kalau anak Papa, mestilah baik. Alah. Papa macam tak tahu Mama tu. Dari dulu lagi, apa yang Mel pakai, apa yang Mel buat, semuanya tak kena kan? Semuanya salah. Kemudian, kamu perlu berubah. Kena tukarlah. Mel tahu tak? Mel sekarang ni dah semakin dewasa. Dah sampai masanya Mel kena tunjolkan identiti. Penampilan tu kena matanglah. Nak matang macam mana, Pa? Papa nak main pakai baju kurung. Pakai skit pendek, pakai heels, jalan catwalk. Baru dapat matang. Mel. Papa tegur ni sebab Papa sayangkan Mel. Mel kenalah jaga hati kami berdua. Sejuk hati Papa. Kalau Papa rasa Mel dah dewasa, biar Mel tentukan cara Mel. Seratus peratus sendiri. Boleh tak? Papa lupa nak beritahu Mel. Mel tahu tak, masa Mel empat tahun di Chicago tu, Mama tu hindu sangat dengan Mel tu. Hmm... Nampak sangat Papa ni tipu, kan? Tadi Papa cakap Papa nak cakap sesuatu. Apa dia? Zil Faiz Rul? Siapa tu, Men? Hei... Kau tanya aku pula. Mana lah aku tahu. Thailand celah mana tah. Yang kau pun satu. Aku tanya kau nak bebel-bebel ni nak berangin semacam kenapa? Apa? Tak lah. Aku pelik tau. Papa aku tu bila sebut je nama dia dia macam hinsam ting. Tapi aku tak tahulah apa benda kan? Semak. Tak biasa lah tu orang tua-tua kan. Mungkin dia terlambat excited. Eh Mel. Dia tu handsome tak? Handsome macam abang kau tak? Kau ni pahal lah. Nak bergatal pula kau kan? Cepatlah aku dah panas ni lah. Mel. Aku cuma tanya je. Tak ada. Men! Cepatlah! Ada masanya self ignorance kau ni tinggi. Tak sensitif dengan keadaan sekeliling. Tak, Zain. Aku perasan tau. Setiap kali abah aku bersembang dengan saudara dari KL, Mereka mesti macam... Macam pandang-pandang aku lah. Tunggu empat lah tu. Apa lagi? Empat pun mesti perkara yang baik. Takkanlah bapak kau sendiri nak kutuk kau. Eh itu aku tak tahulah, Zat. Tapi apa yang aku tahu abah aku ni dah... Dah macam-macam dah ada cakap dekat orang masalah aku. Yang kau panik sangat ni kenapa? Bukan. Aku tak naklah abah aku nak aturkan jodoh aku. Benda ni bukanlah kecil, Zat. Ni bukan boleh paksa-paksa benda-benda macam ni. Yelah. Dah lima tahun, Raziel. Sampai bila kau nak suruh bapak kau tu tunggu. Orang tua tu pun teringin juga nak ada menang tu perempuan. Macam ni lah. Kau cuba kenalkan apa yang bapak kau dah buat untuk kau selama ni. Itu je. Lagipun dia tak ada paksa kan? Dia cuma nak kau kenal-kenal je. So, kau hadap je lah. Aku dah lapar lah. Baik punya tempat. Order apa? Buat sini aku nak order. Aku nak... Kau bagi aku order dulu. ABC satu. Tak ada. ABC? Kau ingat di kampung ke? Tak ada. Dahaga. Tak enak yang tu. Boi. Jeel. Dah. Daripada kau layan tengok awet yang tak apa-apa nak awet tu, Baik kau fikir tentang perempuan yang bapak akan masukkan itu. Kau tengok awet tu buat apa? Entah. Amboy nak dara. Baru bangun? Semalam pergi mana? Mama tak payahlah nak ambil bil pagi-pagi buta ni. Main letihlah. Oh letih. Satu hari keluar tak letih. Bila tengok muka Mama je, letih. Mama please lah. Dia tak nak gaduh dengan Mama. Tak nak gaduh dengan Mama. Amil Aisyah, please give me some respect, will you? Please stop calling my full name. Why? Kenapa tak boleh? Mama yang bagi nama tu dekat Mel, Mama harapkan Mel jadi bunga dalam keluarga ni. Siapa tengok? Bunga apa? Bunga teh ayah? Mel bukan macam mana yang Mama harapkan Mel. Hai. Jangan lupa. Awak adalah anak saya. Awak mengikuti instruksi saya. Walaupun Mel lahir dari perut Mama, Mama tak ada hak nak atur hidup Mel! Amil Aisyah belum selesai! Tidak! Alang! Ni duduk ada dekat Melaka ni. Barulah minggu seminggu. Balik kampung jumpa Abah. Abah dah tanya Alang ni. Minggu depan kot. Alang! Alang dah jumpa ke tak? Belum, budak perempuan tu. Eh... Yang sibuk beria sangat ni kenapa? Fikir tak pergi. Dua ayah bukan ni Kak Alok. Tak ada ayah. Bukan nak mesti campur ke apa. Dua ayah. Tapi Abah tu. Dua tanya. Ni yang percaya di Abah. Alang tak cukup duit nak kahwin dah. Senang. Alang tak sedar buat mohon kat Nah. Kerja pilot tak ada duit apa. Aduh. Ni nantilah Alang saya bangga Abah saya ni. Ha? Ni yang tu tak nak sibuk hai orang sangat dah tu. Balik cepat lelaki yang nak cari urara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada beli nak cakap ni. Eh... Adik Abang ni tak keluarkah hari ni? Abang tak payah peli Mel lah. Mama cakap apa? Alah... Tak payah suruh Mama cakap, Abang dah boleh agak dah. Peliklah dengan Mama tu. Dah lima tahun berpisah pun, dia masih tak berubah. Makin bosi. Melak suruh Mama berubah. Yang Mel tu asyik macam tu. Tak apa kes? Helo. Mel ni muda lagi tau. Banyak lagi masa untuk berubah. Tak payah nak fikir banyak masa sangat. Ni. Dah cari kerja ke? Tak nampak kau tengah buat apa ni. Dengan cik kerja kan ni? Susah cik kerja sekarang ni. Kalau nak senang kahwin je. Abang dengar kan? Abang. Abang dengar apa? Abang dengan Mama bincang sesuatu eh? Abang tahu, cakap lah. Abang nak keluar dengan kawan Abang ni eh? Tak payah nak cari alasan cakap pun apa? Nanti kita ceritalah. Abang! Emang. ick! ui... Eek. Abang tak Stream. Tak pesan. Lama ni aku selalu ingat juga, tapi dua-tiga menjak ni aku rasa macam kerap sangat datang ke mimpi aku. Dia macam bagi petanda yang macam dia tak apa-apa nak restu perancangan abah aku. Kau ni nama je jawatan tinggi. Fikir logik pun tak mampu. Mana ada orang yang dah meninggal dunia boleh bagi restu pada orang yang hidup. Dahlah tu sekarang ni kau fokus satu-satu. Kau jangan campur adukkan antara arwah Syana kejayaan dengan impian abah kau. Hah? Satu-satu. Sayang, gila ke tak sayangkan awak? Kau buat apa lama-lama di Chicago itu? Baliklah cepat. Awak dah balik ke Malaysia? Serius? Okey, okey, okey. Jadi, bolehkah kita jumpa? Okey. Okey, nanti saya datang jumpa awak, okey? Mel cakap dengan siapa itu? Kawan. Kawankah kekasih? Okey. Okey. Jadi, maknanya Mama dah dengar apa Mel cakap. Okey. Mama tak suka Mel ada hubungan dengan lelaki yang mesra dengan Mel dalam Facebook itu. Facebook? Jadi, Mama dah sekodenglah Facebook Mel. Memang Mel sengaja tak peribatkan. Sebab Mel tahu Mama nak spot check Facebook Mel. Mereka, jangan menyebabkan saya. Okey. Kalau Mama berjaya pisahkan Mel dengan lelaki itu, Mel janji, Mel ikut semua cakap Mama. Tapi untuk sekarang, Mel cintakan dia. Saya takkan hambakan hidup saya untuk perempuan macam awak. Aku pun tak naklah lelaki macam kau. Inilah dia. Zil Faizrul. Saya rasa itu macam anak perempuan awak, kan? Kalau Mel berterusan macam ni, baik Mama kahwinkan je terus Mel dengan Zil Faizrul. Tidak terdaya untuk ku menanggung lindu Dan tidak terdaya aku melepaskanmu Bila tersedah di atas kesilapan diriku Ku lupakan semua dan kembalilah Maafkanlah aku bila aku mengukai hatimu Mungkin juga kita yang terlupa Mungkin juga kita yang terlupa Siapakah diri ini Bila tiada lagi Ku sedari Kisah ini tendin Cobalah fahami Cinta ini Memerlukan kau dan aku Sampai jumpa 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 Terima kasih sudah menonton!